Baik, pada video kali ini, kelompok kami sudah membuat satu buah rangkaian Arduino Uno R3 dengan menggunakan satu buah sensor ultrasonic yang di sebelah ini, kemudian satu buah aktuator servo yang ini. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Baik, kita akan coba pertama-tama start simulation terlebih dahulu. Nah, jika bendanya mendekat ke arah sensor ultrasonic, maka dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian, jika bendanya saya jauhkan seperti ini, maka aktuator servo akan bergerak searah dengan jarum jam. Kurang lebih seperti itu. Baik, mari kita lihat dalam kodingannya. Di sini, jika teman-teman lihat, saya pertama-tama membuat sebuah input, yaitu input modul servo. Kemudian, yang kedua, saya define dua buah pin. Pin yang pertama itu trigger pin di angka 3 itu, karena di sini saya menggunakan analog input yang ketiga untuk sensor ultrasonic. Sedangkan untuk echo-nya sendiri, saya menggunakan analog input yang kedua. Di sini, lihat ada dua ya, yang warna biru kabelnya. Kemudian, di sini saya memanggil sebuah modul servo, dan saya membuat sebuah variable bernama servo, dengan huruf S kecil. Kemudian, saya membuat satu buah fungsi void, untuk setting up-nya. Jadi, di sini itu saya pertama-tama memulai dengan serial begin 9600. Kemudian, di sini juga kita seperti video-video sebelumnya, kita perlu pin mode untuk input dan output. Jadi, echo. Di sini, echo melihat yang dari ini. Kemudian, untuk trigger pin yang output di sini. Nah, kemudian di sini juga saya menggunakan servo, jadi servo attach-nya saya pasangkan di analog input 4. Jadi, jika teman-teman lihat di sini, untuk kabel berwarna oranye, saya pasangkan di 4. Jadi, echo-arto servo itu kan punya tiga buah kaki. Kaki yang pertama itu untuk grounding yang warna coklat ini, kemudian yang dua ini untuk voltasenya atau power. Jadi, di sini kalau teman-teman lihat, dia dipasangkan ke dalam 5 voltase. Seperti itu. Nah, kemudian untuk codingannya, jadi di sini saya membuat sebuah fungsi looping, terus kemudian saya memerlukan dua buah variable. Variable yang pertama bernama duration, untuk variable kedua bernama distance. Variable ini bebas ya. Jadi, untuk ini saya gunakan untuk durasi, sedangkan distance ini untuk jarak. Kemudian di sini kita lakukan testing dulu. Jadi, untuk men-trigger si pin-nya, saya coba trigger pin. Untuk trigger pin-nya saya matikan dulu, kemudian kita tunggu sama 2 microsecond, kemudian saya nyalain, kemudian kita tunggu lagi sama 10 microsecond, kemudian kita matikan. Jadi, ini tuh untuk testing-nya aja, bagian ini. Kemudian, bagaimana menghitung durasi? Jadi, untuk menghitung durasi itu, kita hanya perlu memasukkan sebuah echo pin. Echo pin dari yang ini, dari sensor ultrasonic. Terus kita panggil sebuah attribute pulse in ini, terus kita nyalakan atau high di sini. Kemudian, untuk distance-nya, jadi untuk mengukur jarak itu, kita hanya perlu duration dibagi 2, terus kemudian kita bagi dengan 29,1. Ini skala dari sensor ultrasonic. Kemudian, kalau dibagi 2 itu, karena kalau kita sensor ultrasonic itu kan dia memantul, jadi kita harus bagi 2 untuk menghitung jaraknya saja. Kemudian, di sini saya menggunakan if-else, jadi kalau misalkan jaraknya kurang dari 50, maka dia akan membuat servo ini bergerak 180 derajat. Sedangkan, jika lebih besar dari 50, maka servo ini akan bergerak 180 derajat, tapi berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian, di sini ada 2 buah serial plane. Ini hanya untuk mengecek saja jaraknya berapa. Jika teman-teman ingin tahu, teman-teman bisa klik di sini ada serial monitor. Lalu, di sini nampaknya ada angka-angkanya. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!